Terima kasih Anda masih di redaksi siang, kelezatan alpukat tidak perlu diragukan lagi. Buahnya yang creamy dan lembut membuat alpukat ini cocok diolah untuk menjadi berbagai bahan makanan dan juga minuman. Kami akan ajak Anda untuk menikmati alpukat sekaligus menggali manfaatnya bagi tubuh. Alpukat, buah tropis yang dikenal dengan berbagai manfaat. Buahnya yang creamy dan lembut membuat alpukat cocok untuk diolah menjadi berbagai produk makanan dan minuman. Dan kali ini kita akan mencoba beberapa di antaranya. Kali ini saya akan mencoba avokado toast di salah satu kedai kopi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Nama kedainya One Fifteen. Kedai ini menyajikan avokado toast atau roti panggang alpukat. Menurut pemiliknya, roti panggang dengan alpukat sudah lama terkenal di Amerika dan negara-negara lain. Meski demikian, semua alpukat di kedai ini diambil dari petani lokal Indonesia. Bagi bawahnya kita pakein roti, rotinya bisa pake sourdough, bisa pake kita buat roti cauliflower bread sendiri gitu kan untuk orang yang tidak makan roti biasa. Nah, jadi setelah itu udah jadi menunya kita coba, eh ternyata responsnya bagus. Roti dalam avokado toast ini terlebih dahulu dipanggang selama dua menit di kedua sisinya. Lalu ditambahkan alpukat segar, lengkap dengan lemon dan garam secukupnya. Tak ketinggalan, arugula sebagai pelengkap sayur, juga saus garlik atau bawang putih dan telur. Untuk avokado toast ini, karena memang alpukatnya tidak benar-benar dihancurkan ataupun dihaluskan, hanya dilumatkan saja. Jadi tekstur dari alpukatnya masih sangat terasa. Kemudian seasoning seperti lemon dan juga garamnya juga terasa. Dan kalau kita lihat nih, dalam satu porsi avokado toast ini, alpukatnya cukup banyak. Kemudian lengkap juga dengan roti, kemudian aragula, dan juga boiled egg. Ini cocok sekali untuk jadi pilihan sarapan ataupun brunch Anda. Satu porsi avokado toast dihargai Rp 55.000 dan menjadi salah satu favorit pengunjung di sini. Adwin Hendradi mengklaim, sebelum pandemi dalam satu bulan, kedainya membutuhkan satu ton alpukat hanya untuk roti panggang ini. Karena memang suka aja sama avokado toast sih. Kalau tangkapannya ini enak banget sih. Avokadonya lebih berasa, terus tadi memang minta telurnya setelah matang, jadi ini juga telurnya enak banget juga sih. Ketika perut sudah kenyang, saatnya kita mencari minuman segar berbahan alpukat. Kalau minum jus alpukat sudah biasa. Kali ini saya akan mencoba avokato atau kopi alpukat di Kopi Kulo yang berada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Meski kedai kopi ini dikenal dengan kopi susunya, tak banyak yang tahu kedai ini justru berawal dari sajian avokato. Ternyata jus alpukat ini punya keunikan sendiri lah di hati customer. Jadi kita coba lah mix dengan si espresso ini dan ice cream. Dan tidak disangka ternyata sangat di welcome dengan para customer kita sih. Untuk membuat satu cup avokato, alpukat yang diblender bersama es batu dimasukkan ke gelas dengan sirup coklat di dalamnya. Pengunjung juga dapat memilih es krim rasa vanila ataupun coklat yang akan dicampur ke minuman. Terakhir, satu shot espresso dituangkan di atas es krim. Harga segelas avokato Rp28.000. Selain lezat, hasil alpukat tak diragukan lagi. Sebuah penelitian diterbitkan oleh Nutrition Journal menyebutkan, alpukat dapat membantu memberi rasa kenyang lebih lama dibandingkan buah lain seperti apel. Namun jika ingin tetap sehat, berhati-hatilah dengan bahan-bahan penelengkap yang biasanya dicampurkan ke dalam sajian alpukat. Seperti gula. Biasanya orang yang jadi gemuk makan alpukat karena alpukat diberi embel-embel. Nah, embel-embelnya apa? Ya itu dibikin es buah. Ya kan? Kasih susu kental manis. Dikasih sirup. Apalagi kalau di blender pakai aiskrim vanila float, ditambahin mesius. Jadi yang bikin gemuk sih apa? Lagi alpukat adalah buah yang cukup mengenyangkan. Bahkan makan satu aja udah kenyang gitu ya. Dan lalu kemudian tinggi dengan lemak. Tentu saja, tapi lemak yang sehat karena tidak jenuh. Meski alpukat menyehatkan, ahli gizi mengatakan alpukat tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Alpukat harus dimakan sebagai buah yang masih harus dilengkapi dengan bahan pangan yang mengandung karbohidrat, protein, serta sumber lemak lainnya. Nabila Putri, Fordanto Bimantoro, Jakarta. Terima kasih telah menonton!